Assalamualaikum balik lagi nah siapa sih yang gue suka biasanya kalau anak-anak makan ini umumnya pada nambah makannya dan ini menggunakan olahan ayam jadi langsung aja ke cara membuatnya selamat menonton dan jangan lupa subscribe dan juga video yang uni bagikan disini yang pertama yang dibutuhkan yaitu uni pake 1 ekor ayam teman-teman bebas mau pake berat berapa aja nah kebetulan yang uni pake gak terlalu besar yaitu 1 kg ayam disini uni potongnya menjadi 12 bagian kalau bisa ayamnya jangan terlalu besar nanti potongannya agar nanti bumbunya meresap sampai ke dalam dagingnya dan itu akan membuat ayamnya lebih enak kita makan nah setelah dipotong seperti ini teman-teman silahkan pindahkan ke wadah lalu disini uni tambahkan yaitu garam garamnya secukupnya aja nanti lumuri semua bagian teman-teman boleh juga yang mau tambahkan jeruk nipis juga bisa disini tapi kalau uni cukup dengan garam aja selanjutnya untuk bahan lain uni pake kentang satu buah kentang aja buat teman-teman yang gak mau pake kentang nanti boleh ganti dengan tahu atau juga telur lalu satu batang serai lengkuas nanti teman-teman bisa memarkan dan juga pala setengah buah pala dan dua lembar daun salam dan juga disini ini pake sedikit aja kayu manis dan cengkeh kurang lebih cengkehnya enam buah dan satu sendok makan gula merah nah buat teman-teman yang gak mau pake cengkeh dan kayu manis silahkan di skip aja ini tergantung dengan selera masing-masing aja untuk aroma rempahnya selanjutnya disini yang dipake tiga butir kemiri lalu kurang lebih setengah sendok teh lada yang utuh dan satu sendok makan ketumbar nah semuanya sebaiknya teman-teman sangrai dulu agar nanti aroma yang didapet pas di kuahnya itu lebih enak lalu selanjutnya untuk bumbu halus lainnya yang diperlukan yaitu bawang merah ini kurang lebih 8-10 siung lalu juga bawang putih ini pake 5 yang ukurannya besar tapi kalau kecil teman-teman pake 6 siung bawang putihnya lalu ditambahkan dengan bahan yang kita sangrai tadi yaitu kemiri lada dan juga ketumbar nanti semuanya teman-teman bisa blender lalu jangan lupa nanti teman-teman bisa tambahkan juga disini minyak goreng secukupnya atau boleh pake air juga disini dan silahkan teman-teman haluskan nah kalau udah halus silahkan sisikan terlebih dahulu kita akan panaskan minyak lalu tumis bumbu yang telah kita haluskan tadi kemudian teman-teman bisa aduk dan tambahkan disini serai yang kita geprek tadi lalu lengkuas serta juga nanti daun salam 2 lembar aja udah cukup nanti masak semua dulu hingga tanak ya jangan lupa juga tambahkan pala yang masih utuh yang udah digeprek atau yang mau palanya dihaluskan itu sebenarnya juga bisa ini tergantung selera masing-masing aja nanti setelah tanak seperti ini teman-teman boleh tambahkan ayam yang telah nah setelah ini tambahkan garam ini cuci bersih lagi ayamnya jadi teman-teman yang gak mau dicuci lagi juga gak apa-apa tapi ini lebih suka setelah dibumbui garam ini cuci ulang lagi hingga bersih lalu tumis ini semua sampai nanti kulit ayamnya di bagian luarnya semua berubah warna selanjutnya jangan lupa tambahkan juga disini gula merah atau gula jawa atau gula aren ini menyesuaikan ya selera masing-masing mau lebih banyak itu juga bisa nanti diaduk lagi semua biarkan dulu sampai bumbu juga mulai meresap ke dalam daging ayamnya dan selanjutnya tambahkan setelah daging ayamnya berubah warna tambahkan air nah takaran airnya ini menyesuaikan juga yang ini pakai ini kurang lebih 500 ml buat yang suka banyak kuah silakan dibanyakin atau sebaliknya yang suka nanti hasilnya kering silakan teman-teman kurangi dari takaran lalu tambahkan juga disini kecap manis nah kecap manisnya mau dipakai totalnya itu 5 sendok makan jadi boleh ya dikira-kira dulu masukin dulu 3 sendok misalnya nanti teman-teman koreksi kalau kurang tambahkan lalu tambahkan juga disini garam serta juga yang mau misalnya pakai kaldu bubuk silakan teman-teman tambahkan kaldu bubuk atau penyedap lain misalnya juga bisa nah ini pakai garam aja disini lalu tambahkan kayu manis yang pakai kayu manis dan juga cengkeh ini kayu manis yang ini kasih itu gak terlalu aromanya gak terlalu berasa cuma sedikit aja sekilas aja jadi buat yang mau lebih banyak itu kayu manisnya silakan tambahkan ya dari takaran jika kurang misalnya kecapnya kalau kurang warnanya kurang gelap silakan teman-teman tambahkan lagi nanti masak semua ini sesekali teman-teman bisa aduk nah kalau sudah mulai 3 perempat matang nanti ayamnya silakan teman-teman tambahkan kentang atau yang mau pakai tahu atau juga telur rebus itu juga bisa nanti ditutup lagi lalu jangan lupa nanti koreksi rasa juga disini pastikan semua rasa sudah pas tapi kalau Uni sarankan jangan pakai kaldu bubuk disini nah tadi pas Uni coba itu lebih menurut Uni lebih enak tambahkan daun jeruk dan itu ternyata emang jauh lebih enak ditambahkan daun jeruk makanya Uni tambahkan di terakhir setelah dimasukin daun jeruk itu rasa kuahnya jauh lebih enak lagi jadi buat teman-teman yang mau dari awal tambahkan daun jeruk tambahkan aja karena ini tadi Uni coba dulu karena dirasa kurang pas menurut Uni cuma daun salam aja makanya Uni tambahkan terakhir lalu kalau udah semua menurut teman-teman yang mau lebih kental lagi lamain lagi masaknya jangan lupa pindahkan ke piring saji lalu tambahkan disini yaitu bawang goreng di atasnya dan kurang lebih nanti hasilnya seperti ini teman-teman bisa lihat biasanya kalau udah makan ini anak-anak bisa makan nambah dan sekian untuk resep kali ini semoga bisa bermanfaat dan menginspirasi buat teman-teman di rumah terima kasih buat teman-teman yang telah menonton tayangan ini sampai jumpa lagi nanti dengan resep-resep lainnya assalamualaikum selamat menikmati